Halo, gue Super Nair dari tim Revival Konoha, dan ini adalah panduan champion gue untuk Ezreal. Ezreal adalah salah satu top tier edisi yang sangat aman buat dipik di solo key ataupun competitive scene. Ezreal sangat mudah untuk farm di lane dengan skill queue-nya, dan skill queue ini juga sangat berguna untuk mempoke edisi musuh. Ezreal mempunyai skill pasif yang unik, apabila dia mengeluarkan skill-nya, dia mengenai musuhnya, ada stack 1-5. Stack ini adalah tambahan attack speed untuk Ezreal. Semakin banyak stack-nya, semakin cepat juga kecepatan pukul Ezreal. Skill way Ezreal adalah skill poking sekaligus supportive. Bila skill way-nya mengenai lawan, akan memberikan damage, namun bila mengenai teman, akan menambah HPD-nya. Ezreal mudah untuk kabur dari geng mid atau jungle lawan dengan skill escape yang ia miliki. Kalau lo dapet support agresif seperti nami or karma yang bisa ngepok musuh, mudah bagi Ezreal untuk memenangkan lane-nya. Bahkan edisi lawan bisa di-kill dengan mudah. Untuk ngepok, biasakan tunggu musuh mau last hit baru lo keluarin skill queue ke arah musuhnya. Di saat lawan last hit, biasanya ada pergerakan diam sekitar 0,1 atau 0,2 detik dan lo bisa manfaatin itu untuk ngepok musuhnya. Ezreal cukup sulit untuk di-gang saat landing karena dia memiliki skill E yang bisa melompat keluar dari geng. Ezreal di teamfight adalah edisi yang paling mudah dan Ezreal adalah edisi paling menyebalkan bagi musuhnya. Karena skill pokingnya yang sangat sakit saat teamfight, tugas Ezreal adalah spam key-nya dari jauh dan itu udah sakit banget. Usahakan key Ezreal mengenai lawannya, sehingga cooldown dari 4 skill Ezreal berkurang selama 1,5 detik. Ini sangatlah penting karena bila diperhatikan, semua skill dari Ezreal sangatlah berimpact dalam teamfight, terutama key dan A-nya. Selain itu, apabila key mengenai lawannya, ISPD-nya pun bertambah. Sama seperti edisi lain, penting bagi Ezreal untuk tetap menjauh dari mid, top, jungler yang bisa ngeburst Ezreal 1 hit. Maka dari itu, positioning itu sangat penting. Maksimalkan dodge skill lo dengan skill A-nya. Untuk runes, gue pake 3 Queen HPD, 9 Mark Attack Damage, 9 Shield Armor, dan 6 Glib Magic Resistance. Dan 4 Mana Regen. Rata-rata orang mengambil 9 Glib Magic Resistance. Namun gue mengambil 4 Mana Regen karena Ezreal membutuhkan regen mana yang cukup besar. Itu agar saat landing pace, dia tidak kehabisan mana saat trading damage dengan lawannya. Untuk Master Risk, gue pake 18-12-0, teston-nya Vervor. Vervor ini menjadi keunggulan tersendiri bagi Ezreal, karena menambah stack Vervor yang dimiliki. Sehingga damage bertambah ketika attack ataupun ki dia mengenai lawannya. Skill build itu level 1 ki, level 2 E, level 3 W, level 4 ki. Max in ki-nya duluan, abis itu E-nya. Untuk gue max ki duluan, karena ki merupakan skill utama yang digunakan Ezreal saat landing pace ataupun teamfight. Setelah itu, gue max E, karena dengan E-nya yang max, cooldown-nya berkurang dan damage-nya bertambah. Dan E-nya adalah skill escape paling utama bagi Ezreal. Untuk item itu, starting-nya udah pasti Doran Blade dan Pot. Kalau di lane lo balik kondisi duitnya 750 atau 1000, lo bisa beli tier of goddess. Kalau lo balik di duit 500, itu wajib banget buat edisi untuk beli full. Apabila membeli tier of goddess, lo harus lebih pasif, karena tier hanya menambah mana saja. Sedangkan musuh di saat yang sama, sudah membeli BF, Sword, ataupun Pick X yang menambah damage-nya. Untuk item pertama bikin mana mune. Abis itu Iceborne Gauntlet, lalu BOTRK, dan Last Whisper. Item terakhir terserah bisa buat Mercurial atau GA, tergantung kondisi lawannya. Mana mune adalah item wajib. Bagi Ezreal, diverse itemnya, karena mana mune bisa transform menjadi murah mana yang menambahkan damage cukup besar. Terima kasih telah menonton pemanduan dasar CMPN ini. Hai Summoners, kamu bisa membuka LOL Assist untuk mendapatkan informasi perihal matchmu di League of Legends. Terima kasih telah menonton!